selamat menikmati yang memiliki definisi yang jelas jadi yang perlu ditekankan disini adalah dia adalah kumpulan objek yang punya definisi yang jelas definisi yang jelas yang dimaksud disini adalah objek yang dapat diukur jadi katakanlah contohnya disini definisi yang tidak jelas contohnya cakep jadi cakep ini tidak bisa diukur jadi cakep menurut saya belum tentu cakep menurut kalian contoh yang lain adalah pintar kemudian ada manis manis menurut saya belum tentu manis menurut kalian artinya contoh-contoh ini adalah contoh-contoh objek-objek yang tidak dapat diukur itu disebut definisi yang tidak jelas kemudian contoh berikutnya adalah bagus kemudian ada lagi tinggi nah kalau tinggi ini perlu kita perhatikan kalau kita hanya mengatakan dia tinggi maka dia masuk kategori definisi tidak jelas kalau kita katakan dia tinggi 180 cm berarti dia masuk definisi yang jelas karena dapat diukur ada pengukurnya dan lain-lain oke kita masuk ke contoh contoh yang pertama kumpulan pemuda tampan dia masuk definisi jelas atau tidak jelas masuk yang tidak jelas karena tidak dapat diukur kemudian kumpulan kucing lucu ini sudah jelas ya berarti dia definisinya tidak jelas kemudian kumpulan mahasiswa pintar dengan IPK lebih dari 3,7 jadi disini ada IPK lebih dari 3,7 artinya ada pengukurnya berarti dia masuk definisi yang jelas selanjutnya aksesoris yang bagus ini jelas bahwa tidak jelas kemudian yang terakhir adalah kumpulan mahasiswa yang memiliki tinggi di atas 180 cm berarti dia punya definisi yang jelas selanjutnya adalah cara penulisan himpunan cara yang pertama dengan cara mendaftarkan one by one jadi katakanlah B ini adalah suatu himpunan siapa saja anggota himpunannya kita tuliskan one by one satu per satu kita tuliskan jadi B katakanlah anggota himpunannya adalah 1,2,3,4 berarti kita tuliskan satu per satu berarti B disini B adalah himpunan dari 1,2,3,4 ini adalah cara penulisan menggunakan cara mendaftarkan one by one sebelum saya bahas cara penulisan yang lainnya saya akan bahas lebih dahulu mengenai anggota himpunan jadi ini contoh yang tadi ya B adalah himpunan dari 1,2,3,4 jadi 1,2,3,4 ini merupakan anggota himpunan dari B atau juga biasa disebut dengan elemen yang dilambangkan dengan epsilon jadi bisa kita tulis bahwa 1,2,3,4 adalah elemen dari B atau biasanya kalau ada soal itu X adalah elemen dari B siapakah X? gitu ya kemudian saya lanjutkan nah jadi anggota himpunan itu dilambangkan dengan epsilon sedangkan yang bukan anggota himpunan itu dilambangkan dengan epsilon yang dicoret sekarang kita masuk ke contohnya 20 bla 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 bilangan genap jadi 20 kira-kira ini anggota himpunan atau bukan anggota himpunan dari bilangan genap nah karena 20 ini termasuk bilangan genap berarti 20 adalah elemen dari bilangan genap selanjutnya ayam bla 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 binatang mamalia berarti dia bukan anggota himpunan dari binatang mamalia karena dia unggas 0 apa nih? bilangan asli bilangan asli itu dimulai dari berapa? dari 1 berarti 0 bukan elemen dari bilangan asli min 1 adalah elemen dari bilangan bulat itu tadi tentang anggota himpunan sekarang kita kembali ke cara penulisan himpunan oke pertama sudah saya jelaskan tentang cara mendaftarkan one by one jadi kita tulis satu per satu siapa saja anggotanya kita tulis kalau anggotanya Andi siapa lagi? Bahtiar berarti kita tulis Andi Bahtiar satu per satu kita tulis kemudian cara yang selanjutnya adalah cara menggunakan deskriptif jadi katakanlah contoh yang ada di atas ini kita coba tulis dengan cara deskriptif berarti kira-kira bagaimana cara penulisannya B adalah himpunan dari 4 bilangan asli pertama bilangan asli pertama kan bilangan asli dimulai dari 1 berarti 1, 2, 3, 4 sesuai jadi himpunan yang dituliskan dengan cara mendaftarkan ini kalau dituliskan dengan cara deskriptif jadinya seperti ini B adalah himpunan dari 4 bilangan asli pertama kemudian cara penulisan yang berikutnya adalah cara notasi atau di beberapa buku cara notasi ini juga ditulis dimasukkan dalam kategori cara penulisan deskriptif makanya disini saya tulis deskriptif atau notasi nah cara ini cara penulisannya seperti ini jadi B itu adalah himpunan dari bilangan X sedemikian rupa jadi garis lurus ini dibaca sedemikian rupa dimana X itu kurang dari 5 kalau masih ada keterangan lanjutannya ditulis koma terus kita tulis lagi dan X itu adalah elemen dari bilangan asli kemudian bisa juga kita tuliskan dengan cara yang dibawahnya B adalah himpunan dari bilangan X sedemikian rupa dimana X kurang dari sama dengan 4 jadi disini ya kurang dari sama dengan 4 dan X adalah elemen dari bilangan asli jadi ketiga cara penulisan ini atau kuotasi ini itu sama-sama memiliki makna bahwa B adalah himpunan dari 1, 2, 3, dan 4 selanjutnya jenis himpunan itu ada himpunan terbatas karena yang namanya terbatas berarti jumlahnya itu tidak begitu banyak contohnya disini himpunan bilangan asli kurang dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5 selesai jadi himpunannya terbatas anggotanya kemudian selanjutnya adalah himpunan tak terbatas himpunan yang memiliki jumlah elemen tidak terbatas contohnya himpunan bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9 wah banyak kalau kita lanjutkan itu himpunan bilangan ganjil kemudian selanjutnya oke bila himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 5 ini kira-kira dia masuk himpunan terbatas atau himpunan tak terbatas bilangan ganjil yang habis dibagi 5 hanya 5 saja berarti dia himpunan terbatas kemudian selanjutnya himpunan bilangan genap lebih dari 20 wah ada banyak nih jadi dia himpunan tak terbatas oke kemudian hubungan antar himpunan jadi antara himpunan itu memiliki hubungan contohnya adalah himpunan sama nah hubungannya seperti apa ini himpunan sama jadi katakanlah ada 2 himpunan himpunan A dan B dimana A itu himpunan 1, 2, 3, 4 sedangkan B himpunan 4 bilangan asli pertama jadi kalau kita lihat disini A dan B anggota himpunannya ternyata sama 4 bilangan asli pertama kan juga 1, 2, 3, 4 berarti A sama dengan B jadi kalau digambarkan dengan diagram Venn seperti ini A sama dengan B selanjutnya hubungan antara antar himpunan yang selanjutnya adalah himpunan bagian yang dilambangkan dengan lambang seperti C jadi katakanlah himpunan A A itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 B himpunan 3, 4, 5 kita lihat disini bahwa anggota himpunan dari B itu seluruhnya merupakan anggota himpunan dari A berarti B adalah himpunan bagian dari A kalau kita gambarkan dengan diagram Venn B nya ada di dalam karena B nya lebih kecil jadi B seluruhnya masuk dalam lingkaran diagram Venn nya A A nya ada di luar ini adalah himpunan bagian selanjutnya hubungan yang selanjutnya adalah hubungan saling lepas atau tidak sama dengan dikatakanlah A himpunan 1, 2, 3 B himpunan 4, 5, 6 berarti karena anggota himpunannya 1 pun tidak ada yang sama bisa dikatakan bahwa A tidak sama dengan B atau digambarkannya seperti ini jadi tidak bersentuhan tidak bertimpunan juga jadi dia berbeda antara himpunan A dan himpunan B kemudian selanjutnya himpunan berpotongan jadi jika ada beberapa anggota himpunan A sama dengan beberapa anggota himpunan B maka dia termasuk himpunan yang berpotongan contohnya A himpunan 1, 2, 3, 4 B himpunan 3, 4, 5, 6 kita lihat disini bahwa anggota himpunan yang sama baik A dan B itu adalah 3 dan 4 jadi himpunan A itu punya anggota 3, 4 himpunan B juga punya 3 dan 4 berarti kalau kita gambarkan di diagram fan 3 dan 4 ini ada di ini yang berpotongan antara himpunan A dan himpunan B berarti 3 dan 4 ada disini sedangkan 1, 2 nah ini kan yang berbeda nih yang di anggota himpunan yang dimiliki oleh A tapi tidak dimiliki oleh himpunan B 1 dan 2 masukkan sini anggota himpunan yang dimiliki oleh B tidak dimiliki oleh A adalah 5 dan 6 dimasukkan di sini ini merupakan himpunan berpotongan jadi terjadi keempat hubungan antar himpunan juga ada himpunan khusus himpunan khusus yang pertama adalah himpunan semesta atau disebut juga dengan universal jadi himpunan semesta ini adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan jadi katakanlah ada suatu himpunan nah kira-kira himpunan yang lebih besar dari himpunan ini itu himpunan apa ya itu yang dinamakan dengan himpunan semesta yang dilambangkan dengan U kemudian selanjutnya adalah himpunan kosong himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota himpunan dilambangkan dengan kurung-kurawal yang di dalamnya tidak ada anggota himpunannya atau dilambangkan dengan MT ya lambang MT kemudian himpunan khusus yang selanjutnya adalah komplemen jadi komplemen ini adalah himpunan semesta yang bukan elemen dari suatu himpunan jadi contohnya katakanlah komplemen dari himpunan S dilambangkan dengan S pangkat C C ini lambangnya komplemen jadi S pangkat C komplemen S itu dibacanya oke kalau kalian masih bingung kita masuk ke contohnya disini himpunan semesta contohnya katakanlah A itu himpunan 1 3 5 7 kira-kira himpunan semesta dari A ini apa 1 3 5 7 ini kan bilangan ganjil berarti bisa dikatakan bahwa himpunan semesta dari A itu adalah bilangan ganjil adalah himpunan semesta dari A kemudian himpunan kosong dikatakanlah B adalah himpunan dari bla 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 himpunan kosongnya apa yaudah himpunan kosongnya kita tulis aja bahwa dia kurung-kurawalnya gak ada anggota himpunannya jadi apapun himpunannya kalau ditanya himpunan kosongnya ya pasti jawabannya seperti ini kemudian yang terakhir adalah komplement jadi katakanlah A itu adalah himpunan 1 3 5 berarti komplement dari A itu siapa jadi kalau kita lihat disini 1 3 5 dia juga bilangan ganjil sama seperti contoh di atas berarti bisa saya tulis bahwa komplement dari A itu adalah himpunan bilangan X sedemikian rupa dimana X adalah bilangan ganjil tetapi X itu bukan elemen dari A artinya apa artinya seluruh bilangan ganjil selain 1 3 dan 5 itu merupakan komplement dari A selanjutnya operasi himpunan jadi operasi himpunan itu maksudnya kalau penjumlahan kan ada plus ada minus 1 tambah 1 2 nah ini operasi himpunan jadi himpunan itu juga bisa dioperasikan jadi yang pertama adalah gabungan yang dilambangkan dengan seperti U ini dikatakanlah A itu himpunan 1 2 3 dan B himpunan 4 5 6 berarti gabungan dari A dan B itu adalah anggota himpunan dari A dijadikan 1 dengan anggota himpunan dari B jadi A gabungan B itu sama dengan himpunan 1 2 3 4 5 6 jadi seluruh himpunan anggota himpunan dari kedua himpunan ini dijadikan 1 atau bisa kita tuliskan dengan persamaan A gabungan B sama dengan himpunan anggota bilangan X sedemikian rupa dimana X adalah elemen dari A atau elemen X adalah elemen dari himpunan B jadi baik dia elemen dari himpunan A maupun elemen dari himpunan B itu merupakan A gabungan B itu maksudnya selanjutnya irisan jadi irisan ini merupakan seperti yang tadi anggota himpunan yang sama dia katakanlah A itu himpunan 1 2 3 dan B himpunan 2 3 4 mana nih anggota himpunan yang sama A punya 2 3 B juga punya 2 3 berarti A irisan B sama dengan himpunan 2 dan 3 atau bisa kita tuliskan dengan persamaan A irisan B sama dengan himpunan bilangan X sedemikian rupa dimana X itu elemen dari A dan juga X elemen dari B yang terakhir adalah komplement 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 ini seperti yang saya jelaskan tadi nah operasi himpunan tadi kalau kita gambarkan dengan dalam diagram fan ini yang kiri atas itu contohnya yang irisan A irisan B berarti anggota himpunan yang dimiliki oleh himpunan A dan juga himpunan B ditaruh di sini di perpotongannya jadi jadi yang warna biru ini merupakan irisannya kemudian contoh yang kanan A gabungan B berarti yang di warna biru ini merupakan seluruh anggota dari A gabungan B nah yang di bawah ini berarti yang warna biru ini merupakan komplement anggota anggota himpunan komplement dari A oke ini soal latihan yang bisa kalian coba ya ingat bahwa dalam matematika itu gak bisa kalau kalian hanya mendengarkan mengamati jadi kalian harus praktek matematis tanpa praktek itu gak mungkin karena pasti harus praktek kalian gak mungkin kalian bisa ngasih skill kalian kalau kalian gak praktek jadi tolong soal latihan ini kalian coba kemudian ada tugas di tugas untuk materi pertama ini di tugas ini dikumpulkan paling lambat H plus 3 dari hari pertemuan perkuliahan dan dikumpulkan melalui google classroom nanti saya buat linknya di classroom jadi ini tugasnya ada 1 2 3 4 kalian kerjakan kumpulkan lewat classroom oke tadi kita sudah belajar tentang himpunan ingat karena kita matematika bisnis berarti muaranya pasti kepenerapan dalam bisnisnya nah gimana penerapannya kalau penerapannya gampang yang penting kalian dasarnya kuat dasar tentang himpunannya kuat masuk kepenerapan itu gampang ini contoh penerapannya perusahaan garmen punya 400 buruh dan diketahui 25% dari 400 itu dari totalnya itu punya keahlian bordir manual atau bordir komputer jadi 25% dari 400 punya keahlian bordir manual atau bordir komputer yang perlu kalian perhatikan disini ada kata-kata atau atau tadi itu kalimatnya punya gabungan atau punya irisan coba dinget-inget lagi terus jika diketahui 40 buruh bisa bordir manual dan 35 buruh bisa bordir komputer maka hitunglah jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut nah berarti 40 ini mereka hanya bisa bordir manual yang 35 hanya bisa bordir komputer nah berapa yang bisa kedua-duanya kemudian dan gambarkan diagram fan oke sekarang kita menggambar apa kita coba jawab jadi kita disini pertama kita harus klasifikasikan dia jadi himpunan A itu adalah himpunan disini saya pakai A terserah kalian nanti mau pakai lambang apa mau pakai A B Z terserah lebih mudahnya kita pakai A B aja A itu adalah himpunan dari karyawan himpunan karyawan yang bisa bordir manual himpunan karyawan bisa bordir manual oke kemudian selanjutnya B itu himpunan karyawan bisa bordir komputer terus saya buat lagi A kecil himpunan karyawan yang hanya bisa bordir manual berarti A yang besar tadi ini di dalamnya juga terdapat karyawan yang bisa dua-duanya ya sedangkan B kecil itu yang hanya bisa bordir komputer oke setelah kita kelompokkan seperti ini pasti lebih gampang ke bawahnya oke coba kita cari jumlah dari ini gabungan A dan B kita cari jumlah gabungan himpunan A dan B disini kita cari berarti kan 25% dari 400 ketemu hasilnya 100 oke selanjutnya kalau kita mau cari jumlah kan kita disini disoalnya maka hitunglah jumlah buru yang memiliki kedua keahlian tersebut berarti yang kita cari kan irisan ya dimana dia sama-sama bisa bordir manual dan juga bisa bordir komputer berarti yang kita cari itu adalah irisan jadi kalau kita mau nyari gabungan jumlah gabungan berarti kan kita menambahkan jumlah dari karyawan yang hanya bisa bordir manual ditambah jumlah karyawan yang hanya bisa bordir komputer ditambah irisannya ini logikanya berarti nanti kita pindahkan ya ini ke kiri kemudian ini kita pindahkan ke kanan jadinya seperti ini berarti irisan AB A irisan B itu sama dengan jumlah A gabungan B dikurangi jumlah karyawan yang hanya bisa bordir manual dikurangi juga dengan karyawan yang hanya bisa bordir komputer disini ketemu 100 dikurangi 40 kurangi 40 hasilnya 20 oh iya ini keliru ini ya soalnya ini harusnya disini 40 40 buru bisa bordir manual 40 buru bisa bordir komputer berarti 100 kurangi 40 kurangi 40 hasilnya 20 kalau digambarkan dalam diagram fan seperti ini ya jadi ini A besar B besar ini A kecilnya yang sebagian ini itu 40 sebagian ini 40 irisannya adalah 20 oke jadi materi yang saya ajarkan kali ini bisa kalian lihat di 2 buku ini bukunya kalangin yang warna hijau ini ya dan bukunya Dumairi sekian untuk materi kali ini jangan lupa tugasnya dikumpulkan ingat deadline nya H plus 3 oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh